. Arnita Mamonto alias Aning pelaku pembunuhan bocah berusia 8 tahun, Tilfa Azahra Mokogou telah melakukan rekonstruksi pembunuhan. Aning tega menghabisi nyawa korban yang merupakan keponakannya sendiri. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan pun berjalan dramatis, warga terlihat emosi sekaligus miris melihat aksi keji Aning. Diketahui, korban yang karib di Sapa Saini dibunuh lantaran pelaku ingin mengambil perhiasan yang dipakai korban. Padahal korban dan pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan. Rekonstruksi yang dilakukan di Polres Bol Tim pada, Jumat, 2 Februari 2023, itu berjalan dramatis. Banyak warga yang berkumpul untuk melihat bagaimana wanita berusia 19 tahun itu tega membunuh keponakannya sendiri. Aning memeragakan 50 adegan yang diawali dirinya berada di rumah untuk menjalankan aksinya. Pada adegan ke-18, Aning sempat menggendong korban ke TKP lalu menurunkannya. TKP itu berada di sebuah perkebunan yang tak banyak orang melintas. Kemudian pada adegan ke-19, Aning langsung mendorong Sa dari belakang sampai korban tersungkur. Sa sempat berdiri, tetapi didorong lagi oleh Aning sampai jatuh. Dari sinilah Aning memulai aksi pembunuhan kepada keponakannya tersebut. Video detik-detik Aning menghabisi nyawa bocah 8 tahun itu viral di media sosial TikTok salah satunya diunggah akun Oning. Dalam video terlihat Aning melakukan adegan ke-21 ketika ia menutup mulut korban yang berteriak, Bunda. Saat itu posisinya Aning sudah menduduki korban di belakang korban yang sudah terbaring menghadap tanah. Aning menindih korban dari atas sehingga korban tak bisa bergerak bebas. Setelah Sa memanggil Bunda, Aning sudah siap dengan pisau di tangan kanannya. Aning mengangkat sedikit ke depan sampai posisi kepala korban melewati got parit. Disitulah Aning melukai leher korban sampai korban meninggal dunia. Terdengar warga berteriak ketika Aning melakukan adegan tersebut. Apalagi Aning masih berusaha membuat kepala korban putus dengan mengayunkan pisaunya dari belakang leher Sa. Aning terlihat mengayukan pisau sampai dua kali hingga akhirnya kepala korban terpisah dari tubuh. Astagfirullah, Allahuakbar, teriak warga melihat cara Aning membunuh Sa. Video itu viral dan sudah ditonton lebih dari 1 juta followers. Banyak warganet yang merasa tak tega dengan penderitaan Sa. Terima kasih telah menonton!